assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di pastun channel oke terima kasih yang sudah subscribe buat yang baru singgah di channel ini silahkan subscribe oke untuk tutorial korel kali ini saya akan membahas fungsi dari blend tool tentunya dalam pembuatan stempel Oke simak videonya jangan disekit nanti salah klik yes Oke mas bro langsung kita eksekusi ini saya memiliki sebuah logo jadi ini logo ini ada di dalam tempel tersebut jadi logonya ikhlas beramal Oke baik kita mulai untuk blendnya sendiri itu terdapat di sini ya blend itu untuk melebur dua melebur untuk memadukan dua buah objek ya seperti ini ya disini ya seperti ini tampilannya nah coba eh tampilan seperti ini jika dilakukan secara manual ini butuh waktu yang lama ini Oke kita mulai saja gambar berawal dari sini kita lalu saya pilih yang ini lalu kita putar titik ini eh jangan setengah lebih sedikit nah seperti ini karena disini kan nanti letaknya ada bintang ini nah jika posisi kembali kembali ke bentuk semula seperti ini kita buka lagi dengan tombol yang ini out nah yang ini oke lalu kita buat butir padinya seperti ini ini dua ya dua jadi kita membutuhkan proses intersek dalam proses setting yang ini ya videonya sudah saya upload ya soal setting ya silakan yang sudah menonton video saya sebelumnya bisa dipraktekkan disini ini intersek jika menonton video saya ini tahu ya ini intersek ya seperti ini seperti ini kita beri 45 derajat sini lalu kita copy kita balikan begini lalu kita geser seperti ini oke ya oke ya ini kita gabung dulu lalu saya taruh disini ini kalau nggak salah pesanan Pak Tony ya Pak Tony ya kalau nggak salah ya Pak Tony ini nah oke sudah di tengah jika kurang kita putar dulu oke cukup untuk untuk stempel walaupun ini nanti keluarnya misalkan warna ungu tetap disini tetap warna hitam ya settingannya walaupun ini isi misalkan biru merah tetap disini itu settingannya hitam jadi untuk kali ini saya akan mencoba dengan settingan warna kuning oke demikian lalu dalam proses blend proses blend membutuhkan dua objek seperti ini oke oke lalu karena ukurannya sama nah ini nggak harus dibedakan ya ukurannya ya jadi begini aja nih lalu proses berikutnya kita tinggal ambil blend toolnya yaitu yang ini oke kita tinggal klik langsung tarik seperti ini klik tarik seperti ini oke untuk merubah susunan atau tampilan dari blend ini kita bisa menggunakan yang menu yang preset ini kita cari yang menyudut mengikuti garis ini oke jika ini sudah agak menempel jadi agak agak tengah itu tidak usah dirubah atau dikurang atau ditambah lagi jika ingin menambah jumlah bulir padinya yang kita bisa menggunakan tombol yang ini tombol ke atas yang menambah untuk mengurangi tombol yang kebawah seperti ini oke demikian lalu untuk padi disini biasanya ada padi nomor 1 ya oke kita copy yang yang garis yang kita balik seperti ini untuk membuat kapas prosesnya yaitu dari dua buah lingkaran seperti ini seperti membuat yang bulir padi tadi ya tapi untuk ini kita seperti membuat logo tiga roda seperti ini lalu kita kembali menggunakan proses setting ini untuk kali ini kita menggunakan yang well ini oke untuk selanjutnya kita membuang kotak lalu kita putar 45 derajat seperti ini ini langsung bisa dicoba ya di rumah ya makanya jangan di skip skip nanti salah klik nanti melilit gambarnya oke untuk yang ini kita kasih gambar eh kasih warna hijau lalu yang ini warna putih untuk warna putih terus kita lempar ke depan front of peg nah gini kita gabung kita taruh disini ini kita sekirkan sedikit oke seperti ini lalu kita putar sebelumnya sungguhnya kita pindahkan ke sini nah oke kalau kita putar seperti ini ini masih masih besar ya pokoknya kalau eh mau menggambar sepatik kapas prosesnya seperti ini ya lalu kita ambil blendnya yang ini kita klik tarik ya oke lalu proses berikutnya kita untuk eh merubah tampilan kapas ini kita pilih yang tadi yang blend eh lock blend yang ini oke kita rubah sudutnya eh seperti ini manual saja eh jika kurang kita tambah kalau lebih kita kurangi seperti ini oke cukup jika ingin menambah seperti tadi disini ini 10 bisa kita tambah lagi atau kita kurangi seperti ini atau mau menambah sudut mengurangi sudut atau begini menambah sudut bisa untuk menu yang ini eh di sebelah-sebelahnya ini untuk untuk merubah warna ya untuk merubah warna seperti ini nah ini ada 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 perubahan ya tetap langit ya yang ini ya tapi dalam membuat stempel ini belum pernah saya lakukan ini karena proses setting itu untuk stempel hitam putih tidak warna kecuali untuk logok surat dan setting stiker dan logo lain sebagainya itu menggunakan warna-warna dari warna palet CMBK ya bukan RGB kalau RGB cuma tampilan di layar aja lalu untuk yang ini sama ya untuk merubah warna nih yang bawah untuk merubah salah satunya harus dibuka gemboknya dahulu dari ini kalau kita bisa mengeser ini untuk perubahan warna ya Nah untuk yang atasnya jika ingin si kapas ini turun ke bawah kita ke kanan seperti ini atau ingin si kapas ini merampas ke atas kita geser ke untuk kiri seperti ini oke demikian lalu untuk yang ini untuk gambar lingkaran ini ini untuk membatalkan perintah dari blend tool itu seperti ini nah ini nggak ada proses blend ya yang tadi terhapus oke jadi ini untuk pembuatan padi kapas menggunakan proses blend jika terbalik kita bisa menggunakan ini aja jika terbalik seperti ini jika begini terbalik seperti ini ya bebas ini yang satu ya satu kapas ada biasanya ini yang dua seperti ini ya kapasnya dua seperti bulir padi jadi untuk urayan blend mungkin cukup ya sampai disini tapi eh jika ada pesanan atau job stempel yang menarik buat di upload maka saya upload sekaligus untuk pembuatan konten oke semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe jika merasa kurang paham silahkan komen dan jika suka silahkan nilai pokoknya terserah lah akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati